Alasan menyentuh Yujin di Red Sparks, Mega buat Red Sparks seperti keluarga. Uang bukan segalanya. Pengakuan Park Yujin, kehadiran Mega buat sistem kekeluargaan di Red Sparks sangat kental. Sebelum menatap musim depan di Red Sparks, mari kita mengenang sejenak apa yang telah dilakukan Megawati di squad Red Sparks sejauh ini. Dan itulah yang menjadikan alasan seorang Ko Hye Jin masih mempertahankan Mega di dalam squad saat ini. Dan lebih memilih ditinggalkan oleh Lee Soe Young yang saat ini menyeberang ke IBK Altos. Kehadiran Megawati ternyata membawa dampak besar bagi Red Sparks. Semua pemain memutuskan bertahan musim depan karena satu alasan. Rasa kekeluargaan yang kental benar-benar dirasakan semua pemain Red Sparks. Karena ini akan susah dijumpai di tim lain yang lebih mementingkan prestasi di atas segalanya. Mereka memilih bertahan ketimbang mendapatkan gaji besar di tim lain. Pak Yu Jin memberikan komentarnya mengapa bertahan di Red Sparks. Pak Yu Jin menjadi pemain bebas transfer usai kontraknya bersama Red Sparks habis pada akhir musim Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Meski demikian, Pak Yu Jin akhirnya kembali menerima perpanjangan kontrak dari Red Sparks. Pemain bernomor punggung 6 itu mendapatkan sodoran kontrak sebesar 350 juta won atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Nilai tersebut dianggap tak seberapa saat Pak Yu Jin ada tim yang menawarkannya dengan bayaran yang lebih tinggi. Akan tetapi, Pak Yu Jin mengatakan bahwa ada faktor dari manajer dan staff, kepelatihan serta rekan-rekannya yang membuatnya memilih bertahan di Red Sparks. Ada klub lain yang menawarkan penawaran yang lebih baik. Kata Pak Yu Jin kepada The Sparks saat sedang berada di Indonesia. Tetapi kepercayaan antara manajer, staff pelati, dan pemain merupakan faktor besar dalam keputusan saya. Jelas Pak Yu Jin pada saat penanda tanganan kontrak baru. Pemain berusia 24 tahun itu mengungkapkan alasan tetap bertahan di Red Sparks adalah dengan mendengarkan nasihat dari orang tua. Park mengatakan ada sesuatu yang lebih penting daripada uang. Orang tua saya mengajarkan saya bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Kata Park. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mendapatkan bayaran yang besar adalah hal yang bagus, namun tidak seharusnya menjadi beban untuk bermain volley dan bersenang-senang. Saya sangat berempati kepada mereka dan saya tidak pernah bersenang-senang bermain volley seperti yang saya alami tahun ini. Dan melihat ini secara tersirat ternyata kehadiran Megalah yang membuat Red Sparks sangat kuat. Megalah menyatukan semua pemain untuk saling melengkapi. Banyak acara yang terjadi sejak kedatangan Megah. Bahkan Park Eugene juga tak menyangka dirinya bisa datang ke Indonesia seperti pemain terkenal yang ditunggu kedatangannya. Itulah yang membuat sistem kekeluargaan di Red Sparks sangat kuat. Karena chemistry di dalam olahraga tim memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan setiap pemain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!